Hai kufren! Berikut ini adalah soal polinomial. Untuk menjawab soal ini, kita perlu mengetahui hubungan antara pembagi yang dibagi hasil dan sisa, yaitu yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi plus sisa. Di soal diketahui, 6x pangkat 3 plus x pangkat 2 plus 1 adalah yang dibagi, dan 2x min 3 adalah pembagi. Maka kita dapat menggunakan metode pembagi biasa, yaitu 6x pangkat 3 plus x pangkat 2 plus 1 dibagi 2x min 3. Pada 6x pangkat 3 plus x pangkat 2 plus 1, paling kirinya adalah 6x pangkat 3, dan 2x min 3 paling kirinya adalah 2x. Kita harus mencari nilai yang jika dikalikan 2x hasilnya adalah 6x pangkat 3, yaitu 3x pangkat 2. 3x pangkat 2 dikali 2x min 3, yaitu 6x pangkat 3 min 9x pangkat 2. Lalu kita kurangkan, maka 6x pangkat 3-nya habis. x pangkat 2 dikurang min 9x pangkat 2, yaitu 10x pangkat 2. 1 min 0 sama dengan 1, maka menjadi 10x pangkat 2 plus 1. Selanjutnya kita harus mencari nilai yang jika dikalikan dengan 2x, hasilnya adalah 10x pangkat 2, yaitu 5x. 5x dikali 2x min 3, yaitu 10x pangkat 2 min 15x. Nah, perlu kita ketahui dari x pangkat 2 ke plus 1 sebenarnya ada x, namun karena angka di depan x adalah 0, maka tidak ditulis. Maka kita kurangkan menjadi 10x pangkat 2, habis. 0 dikurang min 15x sama dengan 15x, dan 1 dikurang 0 sama dengan 1. Lalu kita mencari nilai yang jika dikalikan 2x, hasilnya adalah 15x, yaitu 7,5. Maka 7,5 dikali 2x min 3, yaitu 15x min 22,5. Lalu kita kurangkan, maka 15x-nya habis, dan 1 dikurang min 22,5 adalah 23,5. 23,5 sudah tidak dapat lagi dibagi dengan 2x min 3, maka sisanya adalah 23,5. Sampai bertemu di soal berikutnya.